Kalau netizen saya yakin belum kesana, makanya bicaranya seperti itu. Nanti kadang-kadang sempat-sempat ada nengok kesana. Pak Presiden juga, pak banyak yang marah sama sini. Yaudah lah, gak usah didengar. Jangan berpikir ini kesempatan untuk cari proyek saja. Sahabat Kompas TV, belakangan ini ramai netizen yang mengkritik soal bentuk bangunan Istana Garuda IKN yang disebut-sebut mirip Istana Kelelawar, mistis hingga gelap. Lalu seperti apa respon dari perupas sekaligus perancang desain Istana Garuda IKN, Inyoman Wartat? Simak pawancara selengkapnya berikut ini. Jadi, Pak Nyoman, kan kita tahu nih Istana Garuda ini kan sudah rampung ya, dibangun. Tapi ada beberapa kritikan yang dilontarkan oleh netizen. Ada yang bilang istananya seperti Istana Kelelawar, gelap, mistis. Kalau Pak Nyoman ini menanggapinya seperti apa, Pak? Kalau kritik di seni itu biasa. Kalau kita berani tampil, berani menerima kritik. Kita juga membedakan mana sih yang kritik yang betul atau cuma nyinyiran gitu. Kita juga, ya acu-acu aja lah. Karena zaman sekarang, mau positif, mau negatif, semua itu ada value-nya. Value-nya buat saya sih positif-positif aja. Diomongin orang, rame-rame, itu kan senang juga gitu loh. Jadi kita, saya dingin-dingin aja betul. Karena begitu, karena memerlukan, seni itu kan memerlukan apresiasi yang lumayan. Jadi harus paham dulu, ya misalnya gini. Sekarang belum bisa sesuai, karena perlu waktu. Itu kuningan itu. Saya kan sudah 50 tahun jadi seniman nih. Dan yang nguasai bentuk seperti ini, Saya terus terangnya mungkin yang buat yang besar-besar kan saya tuh. Ada patung jales pepajamahe, Terus ada patung GWK, Yang sekarang Anda lihat warnanya itu kan sudah mulai menghijau toska gitu kan. Nah ini perlu waktu. Jadi namanya itu oksidasi. Kalau kita tuh bisa mempercepatnya juga, Dengan cara patina. Patina itu adalah bahan kemikal begitu, Dan kemudian diseprotkan dalam permukaan, Pada permukaan kuningan sebut, Dia kuningan itu jadi berubah. Berubah warna gitu. Tapi penuh waktu gitu. Gitu. Kalau warna mukanya. Sedangkan bilahnya itu kan berdiri dari perforated yang kelihatan merah-merah itu ya. Itu dari bajai yang tahan cuaca. Namanya, Kalau umumnya dikenal sebagai bajakorten. Itu adalah bajai yang tahan cuaca. Yang itu sudah teruji. Nanti dia sekarang semerah, Nanti dia akan berubah warna lagi, Kurang lebih setahun, dua tahun, Menjadi kehitaman. Atau kayak kopi brown gitu. Kayak kopi brown, kayak coklat-coklat tua. Gitu. Oke. Kalau sebenarnya oksidasi ya. Tadi kan Bapak bisa soal itu. Ya, oksidasi. Oksidasi beda dengan karat ya. Akan berubah ya. Nanti warna mukanya. Ya, berubah. Sebenarnya itu butuh waktu berapa lama dan faktor apa? Kalau dibiarkan misalnya dari kuning kan itu tadinya kayak emas. Persis kayak emas dulu. Makanya ada isu juga. Wah, itu apa namanya. Bilah-bilahnya dibuat dari emas gitu kan. Sebelum dipatina itu kayak emas. Kuning. Nah, kemudian itu akan berubah secara alamiah. Itu memperlukan waktu 15 tahun. Itu catatan dalam ininya ya. Keterangan di buku-buku tuh itu. Ya, namanya Patina oleh alam tuh 15 tahun. Itu contohnya misalnya kita bisa lihat patung Liberty. Dan banyak patung-patung lain lagi. Terus kubah-kubah gereja di Eropa itu kan. Jujurnya Toskanya bagus sekali. Tapi meluat waktu tuh balas ratusan tahun gitu. Tapi ini kita bisa percepat. Mungkin dalam waktu dua tahun, dua tahun itu sudah mulai warnai yang kita harapkan gitu. Gitu kayak seni itu. Jadi jangan tidak seperti kita makan misalnya goreng gitu ya. Jadi peluat itu seni itu makanya tanya dulu. Kalau saya mau dengar nih, kira-kira ada gak sih respon dari pihak istana yang dikomunikasikan ke Pak Nyoman ini terkait kritikannya Tizen? Enggak, ada sama sekali. Justru beliau tuh paham. Ditanya Pak Jokowi, kemarin kan saya bareng sama beliau meresmikan patung, apa namanya? Paman Kesumabangsa. Paman Kesumabangsa itu. Memang itu patung kecil. Ya patung kecil yang tingginya 17 meter x 15 meter. Nah itu kita bisa patina berulang-ulang di lapis-lapis dia bisa keluar warnanya apa yang kita harapkan. Itu pun belum full juga. Nanti biarkan alamnya warnanya gitu loh. Jadi, nah patung besar ini Anda bisa bayang gak nih patung ini. Itu kan baru lihat gambar dari jauh. Ini panjang sayapnya karena melengkung begitu ya. itu 230 meter x 70 meter x 2 muka belakang kan. Terus atasnya lebarnya itu 30 meter. Itu luasnya 2 x lapangan sepak bola itu lebih. Itu kan mungkin 4 x lapangan sepak bola jadinya tuh. Besar sekali. Jadi untuk patina itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Perlu waktu gitu ya. Itu kurang lebih. Kalau dari dasar pembangunan di sana, Garuda Iken itu apa Pak? Filosofinya, maknanya itu seperti apa? Iya, begini. Kenapa saya pilih Garuda? Itu ada pertimbangan yang cukup pelik. Karena begini. Bangsa ini kan ada terdiri dari 1340 kalau gak salah. Jadi cek kalau gak salah kurang lebih banyak banget lah. Tidak, 1340 suku bangsa. Bayangkan itu. Dan masing-masing mempunyai identitas. Nah, supaya istana merasa semua memilikinya. Kalau mau, itu kan semua identitas itu ditemplekin di sana gitu kan. Tapi bisa gak sekian ribu taruhnya di mana dalam bentuk yang kecil itu gitu lah. Sehingga saya berpikiran. Jangan-jangan kalau salah satu kita ambil membuat yang lainnya cemburu. Malah perpecahan yang kita dapatkan. Nah, supaya sekarang semua merasa diajak. Nah, saya pakai Garuda itu. Garuda itu kan sudah dikenal di masyarakat. Walaupun tidak ansih kita, apa namanya, kita cedemahkan dalam bentuk ini. Istana ini gitu. Sehingga saya gak ada tuh. Suku-suku marah sama saya itu gak ada. Itu tujuannya. Jadi berasa keadilan. Dan kebetulan juga mukanya, apa namanya, kepala aja itu kehadap ke depan. Itu masyarakat di sini happy banget. Senang banget. Waduh, Pak Nyoman, terima kasih. Saya juga bingung. Kenapa? Kalau saya kan berpikir estetika. Ternyata buat mereka artinya besar. Ini merasa keadilan itu terwujud gitu loh. Ya, nah seperti itu. Nah, kita ini tidak bisa mendesain hanya berpikir keindahan saja. Untuk simbol-simbol seperti ini sensitif. Ya, jadi kita harus juga pintar berpikir. Supaya sesuatu itu kita bangun, betul-betul membangun persatuan. Saya tuh sampai didoain dari masyarakat. Yang jauh-jauh itu salah satunya itu yang dari Koraja ya. Karena kita di sini hambatan itu adalah hujan. Beliau-beliau di sana itu berdoa supaya kita bisa bekerja dengan melakukan doa supaya terang, bisa kerja. Sampai begitu. Nah, kan beda nih. Kalau teman-teman yang lain kan, wah gimana nih? Jadi, itu. Karena di sini hambatannya itu hanya hujan. Gitu. Kalau Pak Nyoman kan sudah banyak nih, mendesain bangunan. Kalau khusus untuk di IKN, Istana Garuda, ada yang sih Pak yang membedakan dengan desain bangunan yang lain yang pernah Pak Nyoman buat? Oh iya, begini. Istana Garuda ini, dan berduanya saya yang bangun, komplek istana itu bagian semua itu saya yang bangun. Yang mendesainnya, bukan membangunnya, mendesainnya. Tapi yang betul-betul tidak ada perubahan berarti itu adalah dua tadi itu, istana apa? Istana Garuda dan istana negara dan juga lapangan itu tidak ada perubahan. Karena itu di awal di kontrol betul, tidak boleh ada perubahan gitu ya. Nah itu, ya apa namanya, ya bangga lah. Kita itu bisa mewujudkan, dan itu dengan kontrak kita di 11 bulan loh. Ada yang menyangka itu kan 3 tahun, ah kata siapa, 3 tahun kontrak saya itu 11 bulan. Begitu. Nah itu kan dalam arti proyeknya, ya seperti GBK itu GBK nih ya, oke perbandingan. GBK itu 175 meter, koma 1 kalau nggak salah ya, nanti dicek lah ya. Kita itu 230 meter panjang itunya ya, tapi kalau ditarik ujung-ujung ke ujung ya tentu karena dia mencukupi gitu kan, itu 107 berapa? Kita lupas ya, ya 170-an lebih lah gitu. Tapi kan pekerjaan kita ngikutin ininya bentuknya itu kan dia mengelilingi bukit itu. Jadi gitu. Jadi perlu dipahami, proyek ini, apa namanya, memerlukan waktu, pewarnaan terutama, memerlukan waktu proses patina itu gitu. Dan ini juga begini, bentuk ini harus diluat tidak, apa namanya, tidak satu angle aja. Kalau mbak nanti lihat ke sana, itu kalau dari pinggir miring sedikit itu padat ya itu kelihatan. Kelihatan lebih mudah kelihatan birunya itu, apa biru-hijuanya itu. Tapi kalau dari depan, itu memang kelihatan ada transparan, itu sengaja supaya udara bisa masuk ke dalam, karena nanti di dalamnya ada hutan, sayap itu, ya kan memerlukan cahaya dan sebagainya. Dan juga membayangkan nanti estetikanya, waktu misalnya sunset. Nah sunset itu kan, sudah melihat belum fotonya, itu sunset itu nemus ke dalam ruangan. Dari jauh keren banget gitu loh. Jadi berbagai angle, kemarin saya jelaskan ke Pak Jokowi juga, Pak udah nyoba belum? Lihat dari pinggir, dari belakang, beda kaya gitu loh. Jadi suatu bentuk itu harus kaya, tidak satu angle aja bagusnya gitu. Kalau dari Pak Jokowi bagaimana Pak melihat? Oh dia happy. Di sana, Pak Nyoman. Dia happy banget, kemarin sudah dia ngacungin jempol dua. Benar, benar. Jadi beliau kan merasakan di sana, nah ini kan teman-teman belum pernah ke sana. Ngomong sama orang ini sama dengan ngomong sama siapa. Tanya, nggak pernah ke sana. Nah ya, terus komentar, lihat cuma di gambar-gambar itu. Beda, kalau anda nama istana, auranya beda dong. Nah istana ini haruslah menjadi identitas bangsa kita, kelak gitu ya. Karena kita tidak sama dengan gedung putih, istana warisan kolonial, Tidak ada yang orang happy dengan warisan itu ya. Ya saya tidak happy. Karena sebagai bangsa Indonesia, kita mampu membuat itu. Dan juga perlu diingat, mengerjakan istana ini melibatkan banyak ahli. Apalagi dewasa ini, kita kan selalu mengatakan kita harus menciptakan green design. Ya kan? Sudah kita pikir bagaimana caranya merejuice thermal itu. Saya bekerja sama namanya Pak Repano ya, orang arsitek. Dia ahli dalam hal itu. Saya ajak dia untuk berpikir bagaimana caranya. Nah, waktu kita mengadakan tes, jadi gedung itu tanpa bilah-bilah dulu ya. Itu kuning semua, itu artinya panas. Begitu kita coba lagi, bilahnya setengahnya kita pasang, masih ada kuning-kuning gitu. Begitu total seperti sekarang ini kita buat, Gedung di dalam itu langsung menjadi biru. Itu artinya sudah nyaman gitu loh. Karena apa? Perjalanan udara panas menuju ke tempat dingin, itu selalu gitu ya. Dari panas menuju ke dingin. Itu melalui celah-celah tadi yang logam perpuretin tadi, yang bolong-bolong itu. Sehingga terjadilah breeze, yang namanya breeze itu apa ya? Spice-spice. Jaman sekali di dalam, cuma sekarang berbeda-bedanya begini. Ada hal-hal yang harus pakai AC. Karena aturan dan permohonan dari segi keamanan. Di sini tidak boleh dibuka, tutup, kacanya khusus dan sebagainya. Jadi yang bisa betul-betul nanti terasa nyaman itu di bagian sayap-sayap itu dan di bagian depan. Itu bisa nyaman betul. Sekarang saja kita lagi panas-panas gitu, ada di depan itu. Istana itu sudah nyaman. Karena news-spice-spice itu ya Pak? Ya, ada news-spice-spice itu luar biasa nyamannya. Karena perbedaan yang pernah kita tes itu, di luar 35 derajat, di dalam bisa sekitar 25. Itu disaksikan ada rektor, ada mantan rektor. Waktu itu kita rame-rame lihat gitu, supaya mereka percaya, buktikan. Jadi jangan teori-teori aja. Untuk kedepannya Pak, bakal seperti apa Pak Kira-Kira Istana Garuda IKN ini? Oh ya, kan saya yakin akan menjadi lebih baik. Apalagi tanaman-tanamannya sudah tumbuh. Sekarang masih botak-botak, itu kayak palasa itu. Kalau iya, ya gimana? Kan nggak bisa mendadak-mendadak semua. Tanaman perlu waktu, ya kan? Karena ide kita kan membangun forest city. Nih, forest city ini sampai ke dalam gedungnya nanti tanaman itu. Kalau sudah tumbuh gede, gitu kan? Nah sekarang kan, saya aja nyumbang 3.000 pohon. Baru keangkut 2.000. Saya pengen ini cepat, gitu ya. Tapi kenyataannya kan, tempat segede gitu, nggak ada artinya tuh. Nggak ada artinya dikit lah. Nah begitu, jadi kita daripada ngomong jumbang aja sana biar tempat hijau. Karena gini, tempat itu bukan seperti yang mereka umum bayangkan itu hutan. Hutan heterogen, gitu. Ini enggak, ini adalah kebun eukaliptus. Nanti waktu panennya 5 tahun sampai 7 tahun. Tergantung, ya. Nah itu, jadi supaya paham, itu ribuan hektare. Ribuan hektare. Ini maksudnya, mimpinya Pak Jokowi ini, supaya ngembalikan hutan tadi itu. Yang namanya, yang heterogen itu ya. Tanaman-tanaman endemik Kalimantan. Makanya Pak Jokowi sekarang mengembangkan tanaman itu di Mentawir. Ada jutaan pohon yang sedang dikembangkan yang orisinil ya. Apa namanya, yang endemik gitu. Mungkin sudah ada yang ditanam, kan begini. Nanam pohon di setu kan kita nyiramnya sekalang. Kalau jutaan pohon itu gimana caranya? Kita nunggu musim. Ya musim hujan, apa gitu, baru ditanam. Kalau enggak kan berat banget tuh ke bukit-bukit gitu. Nah ini, supaya juga tahu bahwa di IKN ini kan katul istiwa. Sebelahnya itu kuli istiwa. Cuman berapa meter aja kali itu udah kuli istiwa. Nah di situ, tanaman-tanaman konon, para ahli bilang, itu dalam 10 tahun, kelipatannya 10 kali lebih cepat dari tanaman-tanaman yang di negara 4 musim. Nah kebayangkan, maka dari itulah dipilih tempat itu untuk nanam, bikin kebun eukaliptus itu. Eukaliptus ini adalah diolah untuk menjadi pot. Bahan kertas, gitu. Walaupun sekarang komputerisasi tetap aja orang bikin kertas. Kan kenyataannya seperti itu. Saya juga kalau sekarang menggambar itu, kalau enggak di kertas enggak abdul juga, gitu ya. Nah itu, jadi supaya paham, itu bukan hutpan yang dibayangkan. Saya juga dulu kecewa sekali. Baru datang sebelum COVID. Kami kan disuruh survei ke sana. Itu sudah kayak gurun. Enggak ada tanaman sepatang pun saya lihat itu ya. Karena baru habis dipanen. Nah, begitu selesai COVID, kan kita baru bisa ke sana setelah 2 tahun, 3 tahun ya lupa saya itu. Nah suruh arsitek saya, saya sudah agak jengkel itu. Males ke sana jadinya, karena ngelihat, sedih saya lihat. Karena rumah saya, Anda tahu kan, rumah saya itu ditanami 3.000 pohon. Besar-besar gitu ya. 3, hampir 4 hektare itu kebanyakan pohonnya. Karena saya di sini pun ini, sayang Anda enggak bisa lihat nih, di sini pun saya sudah tanam pohon macam-macam. Ya tentu yang sekenangan saya, saya tanam itu. Banyak. Sudah beda auranya di sini. Karena tanamannya macam-macam di sini. Enggak kayak itu, eukaliptus semua. Nah, makanya sekali-sekali ke sini, lihat. Jadi membayangkan gini, membayangkan gambar dan realita. Tidak semua orang bisa. Gambar itu kan selalu lebih bagus di poles, itu yang dilihat di TV, di apa kan cantik gitu kan. Ya itu kan ada mimpi-mimpinya, itu namanya mimpinya. Realitanya apa-apa begitu? Belum tentu. Ya kalau kita pengen apa, bikin kelihatan lebat, kan dalam sekian detik, sekian menit itu sudah bisa. Dijojokan tuh kan, dengan gampang. Ambil di gambar, segala macam. Tapi realitanya perlu tahu nanamnya. Itu, nah ini kan harus pinter-pinter. Jangan asal ngomong aja gitu. Pernah nggak nanam pohon? Ayo dong, kalau pengen nanti, ngelihat pohon-pohonnya. Nggak ada gitu, ya ganti dong. Bantu dong, saya aja mau. Ini sebelum kontrak loh ya. Saya nyumbang. Ada pohon besar-besar, karena di Jawa itu ada yang mau dibuat jalan, saya minta jangan ditebang, bagus diangkat, saya bilang. Itu caranya kita. Harus ada usaha, jangan ngomong aja. Kalau pengen, bangsa kita punya harga diri. Ya, itu betul. Ya, ini pun jangan berpikir ini kesempatan untuk cari proyek saja. Nggak boleh lah berpikir itu. Tapi jangan kesana orientasinya. Saya di sini asal bisa selesai dengan bagus, sudah senang sekali. Kalau bisa kita sumbang dikit-dikit lah. Karena ini adalah negara kebanggaan kita. Apa namanya karya kebanggaan kita? Sebagai ibu kota yang dibangun oleh putra-putri Indonesia. Ya, terus kalau orang nggak percaya, sudah benci, mau ngomong apa juga ada kan. Dia ada yang percaya. Kemarin Pak Presiden juga, Pak, banyak yang marah sama saya. Yaudah lah, nggak usah didengar. Dengarin orang marah kan, kita juga pusing. Nanti udahlah, kerja aja lah. Itu respon Pak Jokowi seperti itu. Bapak bilang, Pak, ini netizen banyak kritik. Ya, udahlah. Mereka kan belum pernah ke sini. Nanti kalau sudah ke sini, jangan-jangan langsung pengen dia yang pengen tinggal di sini. Jadi, beliau bilang begitu. Jadi kerja saja. Jadi, mengancungin jempol dua biji loh jempolnya begini. Itu kan dia happy banget kemarin. Karena kita meresmikan, apa namanya itu? Taman Kesumabangsa itu. Dia happy banget. Karena semua orang happy, berselfie-selfie semua di situ. Nanti kalau mbak sana pasti pengen selfie di situ. Ya, benar-benar bukan-bukan bohong ini. Itu tempat selfie, the best selfie nanti dari sana. Yang nanti kan tidak perlu izin-izin di sana. Kalau ke istana kan ada tamu ya enggak boleh masuk. Seperti biasa lah. Itu urusannya set press. Atau pas pampres. Pas pampres dan sebagainya. Itu kan gitu. Kalau makanya membangun istana itu tidak semudah membangun mal atau membangun apa. Masalah keamanannya luar biasa. Dan kita juga enggak boleh tahu ada apa aja atau apa gitu. Jadi, nah ini ada enggak pengalaman itu. Nah kita, saya itu tim saya itu ada lebih dari 42 orang. Ada profesor, doktor, ahli ini, ahli itu semua terlibat. Karena saya mendesain kan perlu disupport oleh ahli, ahli. Tidak semua saya bisa ya. Jadi, semua ada alasannya. Misalnya gini, bagaimana ini, kan ada namanya KKBG. KKBG itu yang mengontrol kekuatan dari gedung itu. Terhadap gempa, terhadap angin gitu. Kebetulan memang di katul istiwa ini kan enggak mungkin lah, hampir enggak mungkin lah bilang ada badai. Kenapa? Karena tekanannya rendah. Tekanan rendah itu kan tidak mampu menciptakan badai. Karena kumulus nimus itu enggak ada di sini. Bumana lihat juga saya gitu. Cepatan angin di sini rata-rata kalau enggak salah 7 knot. Itu berarti kan sekitar 20 sekian lah ya. Jadi, enggak mampu itu kalau di sini mau pakai baling-baling untuk tenaga distrik. Itu enggak bisa di sini. Nah, yang bisa di sini, yang saya bisa lihat, kelak sekarang ini adalah matahari. Kelak mungkin bisa dengan air dari sungai Mahakam itu. Itu bayangan saya ya. Ini alih-alih kan ada lebih alih. Ini ide saja gitu. Sekarang, ya itu, distrik. Jadi, karena harus mungkin nanti PLN harus buat solar pump yang besar gitu. Yang tentu pakai tanah-tanah yang idle. Misalnya di Rawak gitu ya. Ya, itu dipakai gitu cara berpikir kita. Supaya betul-betul, apa namanya nih, IKN ini betul-betul bebas polusi. Kendaraan-kendaraan kayak listrik gitu loh. Kemarin saya lihat sudah di uji coba, itu apa namanya, peta tanpa. Ya, apa namanya, otonomus ya, itu. Sudah dicoba, saya lihat jalan. Keren juga gitu loh, enggak ada suara ya kan. Kalau kita lihat di Bandung, dia kan padir, aduh, kaudit. Dan kebetulan, indeks ininya nih, apa namanya, kebersihan udaranya hebat loh di sini. Walaupun masih debunya gitu, masih cuman kalau enggak salah, 6 nilainya kedua berapa gitu. Iya, kemarin bilang yang 6. Kalau enggak salah ya, saya kurang paham itu. Ya, itu kan hebat. Kalau jajah di Jakarta, enggak tahu dong berapa. Jangan-jangan sampai 50 nanti sih. Iya kan? Nah, kalau pengen sehat, datanglah ke sini. Saya di sini sudah hampir 3 bulan, happy di sini. Hampir enggak pernah sakit. Ya, walaupun debu. Karena kerjaannya ada debu, enggak mungkin enggak ada debu. Di mana-mana waktu saya bikin GWK juga berdebu, apalagi itu kapur. Wah, saya suka dikomplain juga sama masakannya. Penduknya kita, sebisanya disemprotin ke air gitu. Tapi namanya proyek, kontrolnya tidak semudah itu. Jadi di sini penghambat itu rasanya, itu alam. Hujan, jalannya itu kan belum di asfal. Kalau di asfal kan remuk nanti kan hancur. Jadi dibiarkan begitu, paling disisir itu gitu. Itu kalau musim hujan, mobil itu saya kan ada 8 truk tuh untuk ngangkut ke apa, ngangkut bilah-bilah itu. Ke ini, ke side ya. Itu kan nanjak ke bukit. Tingginya itu bukit kalau enggak salah ya, 89 apa ya, dupasnya itu. Pertama ini tinggi. Tapi kalau dari jalan itu kurang lebih 44 meter. Kalau itu dari permukaan laut ya. Nah ini kalau dari itu, nanjak pun itu tinggi banget. Nah itu enggak mudah. Bawa alat beratnya setengah mati. Ya bicara gampang gitu ya. Itu masang keren di atas itu susah sekali. Jadi amatan-amatannya memang semudah-mudahan tidak ada yang serius lagi. Dan ingat, mengerjakan istana ini melibatkan saya menjadi sub-nya PP dan WIKA ya. KSO mereka itu. Dan kemudian saya nge-sub-nya untuk membuat bilahnya saja. Konstruksinya dikerjakan oleh mereka. Melibatkan pabrik-pabrik besar karena itu custom ya. Di custom semua harus dibuat sesuai dengan desain yang saya berikan. Dan sudah di uji oleh pelah ahli bahwa itu kuat. Nah itu. Nah jadi nanti kalau ke sana, kalau bertamu ke presiden, kalau itu semua sudah ramah karena bukan kerjaan saya, ruang tunggunya yang di sana rambut, oh menarik banget. Ke bawah Anda lihat hutan tuh. Lihat kanopi pohon. Kalau jadi ya, kan pohon memerlukan waktu. Dan bertahun enggak bisa, besok jadi enggak bisa. Nah kemudian ada juga digantung-gantung oleh teman kita namanya Pak Iyeye. Itu yang dapat kerjaan untuk landscape ya. Itu yang dipilih. Ini mudah-mudahan aja cepat terjadi. Tapi yang saya kira sih enggak bisa cepat. Ya itu aja eukaliptus yang Anda lihat sekarang. Kelihatan hutan wijau. Itu kan memerlukan waktu tiga tahun. Jadi semua perlu waktu. Nah ini perlu kesabaran. Dan cobalah jalan-jalan sekali ke sana. Ya. Ke IKN itu. Baru bisa mengasakan. Saya ingin tahu nih, saat Pak Nyoman mendesain, menggambar Istana Garuda, itu sebenarnya Pak Nyoman itu butuh waktu berapa lama dan sedang apa sih Pak Nyoman di saat itu? Nah gini, kalau sudah ada ide, gagasannya cepat. Sekarang kita dibantu dengan teknologi komputer cepat sekali. Makanya dalam 10 hari kita bisa 12 desain. Nah ini waktu kita kompetisi. Walaupun tidak perfect, tapi ide dasarnya sudah dapat lah. Kemudian pengembangannya itu perlu diuji. Karena gini, ini gedung kan kantor. Kantor itu ada persyaratannya. Diberilah kita persyaratan-persyaratannya harus ini, harus begitu. Orang akan terlipat di sini sekian banyak. Lagi security-nya mana-mana yang harus boleh dibuka untuk publik, mana yang tidak. Kalau anggapan dari menteri-menteri lain, ada nggak Pak yang langsung terbuka? Semua ngasih salam bersama saya, sukses-sukses gitu. Karena dia baru ngerasain. Mungkin kalau dia dengar netizen ngomong gitu, belum sampai di sana, kok beda nih. Dia datang semua nyalamin saya. Ada Pak Pram, yang kemarin terus dari Bapak Seknek, Pak Prayit, terus Pak Hadi. Pak Hadi. Semua tuh nyalaminya senang banget. Happy dia. Jadi, itu yang ngeliat dan ngerasain di tempat. Kalau netizen, saya yakin belum ke sana. Makanya bicaranya seperti itu. Nanti kalau ada sempat-sempat, ada nengok ke sana. Bahwa Anda mempunyai istana yang berbeda dari istana lain. Jangan berpikir istana itu rumah. Ingat tuh. Semua itu berpikir ini seperti bikin rumah. Enggak. Istana ini harus mencerminkan kewibawaan kita terhadap apapun itu. Kita harus membangun sesuatu harga di bangsa kita dan tidak ada yang di dunia yang sama dengan kita. Enggak ada. Saya berani jamin. Kata Pak Presiden juga sama. Istana kita ini the best. Itu Presiden ngomong begitu. Saya itu tidak bekerja karena politik loh ya. Saya tidak bisa diatur oleh politik. Enggak bisa. Pak Jokowi enggak pernah ikut campur dalam desain itu. Dia waktu saya kasihkan bukunya langsung dia dekat ini desain istana terbaik. Yang saya lihat. Saya udah lihat di mana-mana. Katanya. Beliau bilang itu. Ya Pak, terima kasih. Kemarin ketemu selanjutnya kan. Saya udah lama enggak ketemu-temu gitu aja yang enggak bisa kita dekat lah. Karena ukusannya berbeda. Nah kemarin itu karena saya disuruh nyambut, ya hasilnya nyambut. Dan beliau happy banget. Senyum-senyum terus. Karena dia lihat itu sayap itu. Saya dapat tugas hanya dua setengah bulan. Yang tingginya 17 x 15 itu. Dua setengah bulan. Kerjakan di Bandung, perlu diangkut di sini. Bayangkan aja tuh. Bahannya apa? Bahannya hampir sama. Tembaga dan kuningan. Itu harus menuhi persaratannya. Persaratan KKBG itu luar biasa. Supaya tahan angin dengan kekuatan angin 180 km per jam. Coba bayangkan. Di Indonesia belum saya pernah dengar itu. 100 saja belum pernah dengar. Nah itu pernah angin yang paling cepat itu terjadi di NTT. Kalau enggak salah 40 sekian derajat. Apa adanya? Not gitu ya. Itu artinya mungkin sekitar 75. Itu pun berat banget. Angin 75 itu. Apalagi kalau 180 di negara, di tempat ekwator. Rasanya impossible itu. Ada angin sekuat itu. Kenapa? Porteknya itu Borneo itu lari ke Jawa. Dan Bali NTT itu. Mencari yang dingin. Yang dingin itu kan dikutub. Dekat Australia itu. Makanya terjadilah sering badai itu di antara apa kita dengan apa namanya itu negara itu. India itu. Bangladesh. Yang sangat ribut. Itu kena badai betulan. Luar biasa kencangnya. Kalau kita hampir-hampir boleh dikatakan tidak pernah kena itu. Badai sekencang itu mudah-mudahan jangan. Selama katulistiwa ini saya yakin kalau masih ada kecuali dipindah oleh Tuhan itu. Nah bisa itu kita ya kan. Tapi selama ini enggak. Jadi kita segala macam kita hitung. Pengalaman kami di GWK itu membuat kami itu dewasa terhadap mendesain itu. Tidak bisa hanya berpikir seni aja kalau patung besar. Bagaimana kalau roboh. Ya kan? Nah GWK itu sudah diuji. Begitu selesai hari ini diresmikan oleh Pak Jokowi besoknya gempa 5,5 skala liter. Besar. Semua nelpon ini sayang. Bagaimana patungnya? Bagaimana? Waduh selamat, untung saya bilang gitu. Yang berbahaya waktu itu keren kita. Kalau masih di atas itu kalau kena gempa bisa nabrak-nabrak patungnya. Ini untung sudah sampai di... Belum selesai sampai bawah banget tapi sudah di darah aman. Jadi gitu ya. Ada lagi? Kalau bicara soal pembangunan IKN kan tentu banyak harapannya dari segi. Contoh salah satunya dari segi ekonomi dan lainnya. Kalau dari segi desain nih Pak. Saya kira Pak Jerman apa nih harapannya untuk pembangunan IKN? Ya gini. Bangunan ini kan ini lambang boleh kalau bisa ini lambang kejayaan bangsa. Sekarang saja dampak dari IKN itu. Istana itu. Banyak sekali tamu-tamu yang ingin datang masuk sana. Hotel-hotel di mana? Di sekitar-sekitar ini yang belum namanya hotel penginapan gitu. Wisma-wisma. Penuh semua. Termasuk saya tanya orang-orang balikpapan udah booming di sana. Katanya malah dari laporan itu mereka sudah ekonominya 7,6 apa gitu ya. Ini kemanjayaannya luar biasa gitu. Dampaknya. Belum dibuka nih. Kalau sudah dibuka untuk publik nanti pariwisata makanya saya bilang masyarakat di sini jangan sekedar jadi penonton. Terlibatlah mempersiapkan diri misalnya untuk apa? Pariwisata. Nah itu yang paling cepat nanti berkembang. Kalau menurut saya saya kan dalam bidang saya pengalaman di GWK itu. Dulu GWK itu kan gak ada yang mau bantu. Pemerintah gak mau bantu. Bank-bank gak mau bantu. Sama sekali itu kontang-panting cari uang sendiri. Jual patung lah segala macem. Tapi itu bisa. Sekarang menikmati orang-orang. Bener gak? Semua IPN-IPN internasional dilakukan di GWK. Gitu. Jadi penuh waktu. Dulu saya dimaki-maki. Kalau ini gak ada seberapa. Dulu saya sebali magi-magi saya. Dibilang menghancurkan Bali. Membuat Walt Disney. Anti-budaya Bali. Macam-macam. Saya orang Bali ada kelebihan Bali dibilang anti-budaya. Nah itulah nyata-pernyataan. Maksud baik Anda belum tentu diterima oleh orang banyak. Karena kan kita ini berbeda pengalaman. Ya kan? Satu pengalamannya mungkin segitu saja ada yang lebih luas. Nah kan sama dengan menghayati karya seni. Contohnya banyak. Misalnya kalau di luar negeri yang sangat terkenal itu adalah karya panggoh. Karya panggoh itu 100 tahun kemudian juga baru dihargai. Sekarang coba Anda beli yang cuma 40 cm kali 40 itu. Triliunan masuk akal kan? Tapi begitulah seni itu. Jadi perlu pemaman. makanya ada tulisannya Pak Teguhu Sentrik. Teguhu Sentrik seniman. Dia sama ini ngomongannya. Ada juga tulisan dari Pak Pranky Raden itu seniman-seniman senior hampir-hampir sumur saya. Dia juga mengatakan ya memang memahami gini karena mereka sudah terpatrin kalau istana itu harus ada sebacam durung putih kolom-kolom Korintian itu kayak begitu. Benaknya mereka itu. Itulah namanya istana. Kalau kita bikin lain bukan di sana namanya. Bayangannya banyak yang gitu loh. Kalau kita lihat yang netizen-tizen sendiri jadi kita kalau menurut saya mengukakan suatu pendapat dalam kesenian itu gak bisa dihambat-hambati dibawa ke politik gak bisa. Itu dulu GWK. Saya dapat izin aja dari PMD enggak dulu itu. Cuman yang duluan waktu jaman masih provinsi berkuasa saya dapat izin prinsip aja. Tapi PMD nya yang belum dapet itu. Saya bilang kalau mau bongkar bongkar aja deh. Saya bilang gitu aja udah. Pak Yoman terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama di sana juga. Ya sama kali. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu. Udah ya.